Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya De Amanda dari Prodi D3 Sistem Informasi Politeknik Falcomtec. Pada tugas pertemuan sebelah sini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai SQL Injection. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak PowerPoint dan penjelasannya berikut ini. Apa itu SQL Injection? Jadi SQL Injection adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar dan dalam pembuatannya menggunakan form yang salah. Jadi sampai saat ini, SQL Injection masih menjadi favorit hacker untuk melakukan serangan pada website. Apalagi sekarang ini hacking melalui jaringan internet sudah tidak semudah zaman dulu. Contohnya, contoh mudah teknik SQL Injection melalui form username harusnya username diisi dengan karakter saja. Tetapi form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Jadi hacker bisa menyisipkan karakter seperti titik dua, titik koma, minus, atau strip, koma, sama dengan, atau tanda petik. Sehingga hacker bisa memasukkan query SQL Injection. Akibatnya yang pasti website kita sudah bisa ditembus oleh para hacker tersebut. Ada pun tujuan dari SQL Injection. Yang pertama adalah bypass autentikasi. Jika berhasil masuk ke dalam sistem, hacker akan mudah melakukan bypass tanpa perlu menggunakan username dan password yang benar untuk bisa mendapatkan akses. Cukup dengan memasukkan skrip SQL Injection pada form yang masih terbuka. Yang kedua adalah pencurian informasi. Hacker memungkinkan untuk mengambil semua informasi yang ada pada website, terutama informasi yang bersifat sensitif seperti username dan password. Yang ketiga adalah delete data. SQL Injection memungkinkan untuk hacker menghapus semua data yang tersimpan di database. Jika sudah terjadi seperti ini dan tidak ada backup database, maka akan sangat berbahaya. Jadi kita perlu melakukan backup data secara berkala untuk tujuan keamanan data. Yang keempat adalah modify data. Selain menghapus data, hacker dengan mudah mengubah data yang tersimpan di database sehingga menyebabkan data tidak valid. Jadi kita perlu memiliki backup data jika sewaktu-waktu data dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima adalah command execution. Pada beberapa database, kita sebagai user bisa mengakses operating system menggunakan server database. Kalau sudah seperti ini, hacker bisa dengan mudah menyerang semua yang ada pada website kita. Apa yang menjadi penyebab dari SQL Injection? Serangan SQL Injection dapat terjadi jika personil backend tidak mengimplementasikan atau tidak men-setting web application firewall atau intrusion prevention system pada arsitektur jaringan dengan baik. Sehingga database aplikasi dapat diakses langsung dari celah kerawanan yang ditemukan. Ada pun cara untuk mencegah SQL Injection ini. Yang pertama adalah sesuaikan input box. Jika from input box tujuannya untuk menuliskan nama, maka berikan khusus untuk karakter saja. Jika untuk mengisikan nomor telpon, maka isilah dengan numbering saja sehingga tindakan SQL Injection bisa dihindarkan. Yang kedua adalah batasi input box. Untuk lebih amannya, dalam setiap box dibatasi jumlah karakternya. Contoh saja untuk nama paling tidak diberikan 30 karakter, atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jika ada percobaan SQL Injection, yang masuk akan terkendala oleh jumlah karakter yang tersedia. Yang ketiga adalah filter user. Melakukan filter kepada inputan setiap user, terutama yang menggunakan karakter kutip tunggal atau validation input. Karena ini menjadi salah satu trik yang dilakukan oleh hacker untuk SQL Injection. Yang keempat adalah mematikan error handling. Jika terjadi error, Anda perlu mematikan fitur notifikasi pesan error yang keluar dari SQL Server. Jika sampai ada, ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk melakukan eksploitasi lebih dalam percobaan SQL Injection. Yang kelima adalah non-aktifkan fitur standar SQL. Fitur-fitur standar yang ada di SQL seperti store procedure dan extend store procedure, lebih baik untuk dimatikan saja karena rawan terkena SQL Injection. Yang keenam adalah setting privilege. Silakan kita ubah pada bagian startup and run SQL Server, dengan setting low privilege user pada menu SQL Server security tab. Sekian penjelasan saya hari ini mengenai SQL Injection. Saya Kiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.